Halo guys, selamat datang di channel Brother Life Terima kasih telah di video ini Tapi jangan lupa klik tombol subscribe Karena subscribe yang berakhir Halo semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Brother Life Disini Saya akan ngasih tau tutorial Cara agar channel youtube Tampil di pencarian youtube Buat channel yang masih baru Biasanya Itu tidak tampil di pencarian youtube Karena Channel itu masih baru Jadi yuk simak Tutorial berikut ini Buat teman-teman Jangan lupa subscribe channel Brother Life Nyalakan loncengnya Supaya teman-teman tidak ketinggalan Video update terbaru dari channel Brother Life Dan share Ke teman-teman kalian Dan komen di bawah Jangan lupa ya guys Untuk teman-teman yang mau Donasi Bisa langsung Klik link HTTPS Saweria.co Slash Brother Life Atau linknya di deskripsi ya Untuk langkah pertama Teman-teman bisa langsung buka browser Di letaknya Dan teman-teman bisa langsung Cari Di youtube Ketikan youtube Lalu enter Setelah ketikan link youtube Teman-teman bisa langsung aja masuk di youtube studio Dan Setelah masuk di youtube studio Teman-teman bisa langsung pergi Ke setelan Cara ini Harus menunggu Selama 1 minggu Hingga 1 bulan ya Baru Channel teman-teman Ada di pencarian youtube Buat channel yang masih baru Memang masih belum muncul Dan cara ini Harus menunggu Sekitar 1 minggu Hingga 1 bulan Baru Channel teman-teman Ada di pencarian youtube Dan buat teman-teman Yang sudah punya channel Yang sudah lama Teman-teman bisa ikuti 3 tutorial ini Supaya Banyak orang yang Supaya mudah Untuk dicari Orang Channel-channel Channel teman-teman tersebut Supaya mudah dicari Ya Jangan lupa pertama Negara domisili Klik tuliskan Indonesia Dan di Ketakuki ini Teman-teman bisa langsung aja Tuliskan Seperti kata kunci Channel yang teman-teman Misalnya Channel teman-teman itu Misalnya Channel saya Namanya Berge-like Nah teman-teman Tulis aja Berge-like Terus Tutorial Apa aja Semua teman-teman Yang bersyukur Dengan konten Video youtube Teman-teman Sehingga Pada saat dicari Di pencarian youtube Misalnya Ada orang Yang mencari Di youtube Tentang tutorial Dan Nanti Channel youtube Teman-teman Bakalan menukul juga Tentang tutorial Disitu Jadi Untuk membutuhkan Untuk orang-orang Mencari channel youtube Teman-teman Teman-teman tinggal isi aja Kata kunci Seperti ini Ya yang pertama Teman-teman tinggal Tuliskan aja Nama channel Teman-teman semua Ini nama channel saya Brother life Jadi Saya tuliskan Brother life Disini Nah Terus Intinya Tulis Yang Berkaitan dengan Konten teman-teman Yang berkaitan dengan channel Teman-teman semua Misal lagi Channel Brother Life Terus Teman-teman Memuat konten apa aja Misal Game Tutorial Editing Terus Unboxing Terus Business Terus Review Tips & Trips Tips & Trips Terus Podcast Terus Tulis lagi Untuk yang Urus kecil Nah Begitu seterusnya Teman-teman tinggal Tulis aja Yang membuat Kata kunci Tentang channel Teman-teman Teman-teman Misal Teman-teman Itu Tutorial Jadi teman-teman Tulis aja Kata kunci Tutorial Nah Disini Tulis aja Yang banyak Misal 2020 Youtube Funfest Gamer Saluran Brother Life Saham Saham Terus Tutorial Brother Life Tutorial Brother Life Terus Terus Subscribe 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 Terus Veral Nah Intinya teman-teman tulis aja Semua kata kunci Yang pengen teman-teman tulis Dan yang berkaitan dengan channel YouTube teman-teman supaya disini ketika orang mencari di penjaraan YouTube dan mengetikkan tulis kataku editing nah nanti di sana akan muncul channel teman-teman juga jadi untuk mempermudah orang-orang cuma mencari channel teman-teman semua setelah itu kita tinggal klik simpan dan bisa klik setelan lagi dan kita cek lagi apakah sudah tersimpan apabila sudah tersimpan teman-teman bisa cek lagi disini oke setelah selesai teman-teman tinggal tutup dan pas waktu mengupload teman-teman juga saat mengupload itu harus dikasih katakan lagi misalnya saya mau mengupload file video intro YouTube ya nah disini teman-teman jangan lupa saat mengisi ini ini penting juga ya untuk mengupload video eh itu juga kita kasih kata kunci yang berkaitan dengan channel kita dan sebenarnya untuk judul ini kita harus cari juga disini misalkan videonya tentang intro atau tutorial bikin intro nah teman-teman cek dulu di YouTube kata kunci yang saat yang sering dicari kata kunci nya itu apa kita cek dulu di YouTube nah kata kunci kan yang mudah videonya itu tentang tutorial bikin intro tutorial bikin intro kita cari dulu tutorial bikin intro nah teman-teman setelah ketemu kata kunci nya berarti ini kata kunci yang sering dicari oleh orang-orang jadi teman-teman itu harus mikir gimana sih caranya eh judul channel ini bikin menarik untuk orang klik dan menurut saya tinggal selesai tutorial tutorial bikin intro nah menurut saya ini sudah mencakup keseluruhan dan sehingga saat mencari supaya bikin intro itu nanti pas diklik nanti akan muncul di channel teman-teman semua karena kata kunci nya sesuai dengan ini semua terus di deskripsi juga harus semangat mungkin ya teman-teman harus sudah menyiapkan deskripsi yang berkaitan dengan channel teman-teman teman-teman semua semuanya nah untuk deskripsi juga sangat penting yaitu yang pertama di sini teman-teman harus menuliskan nama channel video teman-teman dulu supaya apa supaya nanti saat dicari channel video teman-teman di pencari youtube berada live itu mudah dicari dan karena algoritma YouTube itu langsung mencari yang namanya berada live jadi teman-teman harus menelukkan channel teman-teman dulu saat menuliskan apapun itu dan juga bikin deskripsi yang berkaitan dengan judul teman-teman juga misal judul teman-teman tutorial bikin intro berarti di sini teman-teman harus ketikkan judul dulu nah tutorial bikin intro supaya apa supaya nanti juga di indeks oleh YouTube langsung muncul di pencarian dan juga harus bikin deskripsi yang berkaitan dengan judul teman-teman misal judul teman-teman tutorial bikin intro nah teman-teman juga kasih hashtag tutorial bikin intro bikin intro nah terus di dalam video teman-teman tuh ada apa aja misal teman-teman editnya pakai adobe premiere berarti misal tahun berapa 2020 yang terbaru gitu nah sehingga saat di pencarian kemudiannya yang terbaru semua ya terus misal pakai grafis apa Nvidia gitu Nvidia juga yang pertama sebenarnya harus hashtagnya ini yang berada lah brother life nah sini juga tuliskan intro YouTube intro hashtag bikin intro Nah intinya yang teman-teman masukin sini yang berkaitan dengan judul teman-teman supaya apa supaya mudah dikari di YouTube di pencarian YouTube dan mudah di index oleh algoritma YouTube jadi playlist ini juga sangat penting teman-teman bisa isikan nanti tinggal klik playlist baru dan saya tampakkan judul misal ini kan tetap tutorial tapi teman-teman bikin playlist tentang tutorial dan di sini apabila teman-teman bikin video terbaru nanti teman-teman juga masukin di playlist ini misalnya teman-teman udah bikin playlist tutorial nanti teman-teman tinggal klik aja di sini terus masukin yang video ini akan masuk di playlist tutorial tutorial supaya mudah untuk orang-orang saat mencari di konten tutorial di YouTube teman-teman setelah itu ini eh klik tidak di ini dibuat untuk anak-anak dan sini ya Apakah anda ingin batas video agar hanya bisa diakses oleh penonton di WhatsApp dan teman-teman klik aja tidak jangan batasi video saya untuk penonton buat usia 80 tahun ke atas aja jadi opsi lainnya ini jangan dicentang ini karena teman-teman karena channel video ini belum diintros atau apa ini jadi tidak apabila eh dicentang nanti iklannya akan semakin sedikit nah di bagian tech ini sangat penting kita menuliskan channel YouTube teman-teman semua ini sangat penting supaya mudah dicari dan tadi jadi jadinya tutorial bikin intro disini masukin juga technya tutorial bikin intro nah channel brother life dan terus kalau teman-teman bisa isikan tahun 2020 nvd tutorial tutorial edit editing nah terus intro intinya teman-teman masukin yang berkaitan dengan channel sehingga teman-teman sehingga teman-teman bisa langsung masuk di pencarian YouTube dan YouTube dan maksudnya bisa bikin memudahkan YouTube untuk menindex channel teman-teman dan videonya teman-teman supaya mudah dicari di pencarian YouTube dan begitu seterusnya teman-teman bisa isi aja sebanyak mungkin supaya channel channel teman-teman berada di atas dan peter-peter juga mengisi teks dan peter-peter mengisi judul-judul yang teman-teman bikin dan supaya orang-orang tertarik dan kalau bisa untuk channel bikin semenaik mungkin misal teman-teman bikin sendiri di Photoshop yaitu untuk channel yang menarik untuk orang nonton video teman-teman semua contohnya seperti ini cara investasi saham nah ini kan orang melihat channel ini kan bisa tertarik gitu charging satu gitu teman-teman teman-teman tulis aja trading suatu 2020 cara investasi saham nah yuk belajar hashtag mulai aja dulu dan orang-orang pasti akan tertarik karena dan juga ini juga lagi trending di tahun 2020 ini teman-teman juga sambil bisa lihat di pencarian YouTube di aplikasi misal saya kasih contoh ya misal ini saya saya kasih contoh teman-teman juga saat bikin video teman-teman lihat dulu eh sekarang di YouTube lagi trending apa bisa saya kasih tahu ya sekarang melihatnya nah cara melihatnya teman-teman tinggal buka aja eh aplikasi YouTube terus teman-teman tinggal klik eksplorasi nah teman-teman tinggal klik aja di sini trending nah teman-teman juga di sini bisa lihat eh yang sekarang trending sekarang trending itu apa misal sekarang lagi trending eh makanan nah ini juga ada tentang makanan juga matang juga bisa Indonesia atau lagi segera lagi trending tentang cerita demo atau lagi trending tentang lagu musik apa yang baru gitu nah teman-teman bisa lihat aja di sini kalau lagi tadi ngapain teman-teman langsung aja bikinin videonya dan semakin semakin mungkin dan semakan dengan trending yang ada sekarang kalau bisa bikin menarik supaya apa ketika orang mencari trending ini nanti akan muncul channel YouTube teman-teman juga nah seperti itu yang kemarin saya lihat itu lagi trending saham jadi saya kemarin untuk bikin tutorial saham untuk teman-teman yang kipu bikin tutorial saham teman-teman bisa langsung cek YouTube brother life disitu saya bikin video tutorial cara investasi saham untuk pemula itu sangat bagus untuk anak muda juga bisa yang punya KTP sukses di usaha muda itu mudah caranya cuma tinggal teman-teman tuh usaha dan belajar bagaimana cara mengikuti perkembangan zaman zaman sekarang jelah teman-teman mencetek teman-teman bisa langsung pilih bahasa CC ini tuliskan saja Indonesia dikari klik sini tidak usah diisi dan tanggal perekaman teman-teman is3 kekasih videonya tulis saja di Indonesia kekasihnya teman-teman klik YouTube standar dan kategori ini cara dari gaya karena teman-teman mau ngasih tahu secara bikin tutorial setelah itu teman-teman klik izinkan semua komentar dan ulitamuk teratas sini tampilkan juga bagaimana suka dan tidak suka yang diberikan salah satu video ini nah setelah itu teman-teman klik berikutnya dan teman-teman juga bisa tambahkan kartu payapa ini juga mempromosikan di teman-teman yang terbaru yang atau yang lagi banyak ditonton tentang cara investor saham nanti akan muncul seperti ini di kompisan cara investasi saham teman-teman tinggal klik aja simpan nah ini supaya memperbanyak view di channel YouTube teman-teman ini nah itu posibilitas teman-teman di sini klik juga public dan setelah itu eh teman-teman tinggal klik publikasikan oke sekian dari tutorial video saya semua ini bermanfaat untuk teman-teman semua kalau bila teman-teman masih bingung teman-teman bisa langsung komen aja di bawah dan sebelumnya jangan lupa subscribe channel YouTube Brother like dan nyalakan loncengnya dan jangan lupa like comment di bawah dan share ke teman-teman semua share ya ke akun sosial media teman-teman oke terima kasih setelah menonton video ini saya Brother like untuk diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see ya